Intro Awalnya dari tahun 2020 Bulan Oktober Memar tanggal 13 kalau nggak salah apa itu Ada memar merah di pun ini Lutut kiri, pucet Kan anak saya tinggal di neneknya di Pandenglang Sedangkan saya kerja Jadi pertamanya ada semacam memar Memar, iya kaki kiri Terus peluhannya adek Sampai ibu akhirnya tahu Bahwa ini sebenarnya penyakit kanker Ya langsung dibawa ke rumah sakit Cari asis serang Dari situ diponis Kanker darah Kitanya mendengarnya Ya percaya nggak percaya Gitu iya Soalnya Soalnya kan dari kecil ya Biasa sakit panas biasa Gitu Eh tiba-tiba kelas 1 SMP Diponis kena kanker darah Gitu Dari situ Mau Ya Gimana posisi kita kan sedang Tentunya iya Apa adanya aja Berceritanya ibu Tuan kan ya disini ya Iya Pada saat Adek awalnya dibilang Anak ibu Menderita kanker darah Apakah sebenarnya ibu Pernah gitu Membayangkan bahwa adek Satu hari Ibu harus mendampingi Tidak Tidak pernah Soalnya kan dari bayi Dari kecil itu Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Biasa sakit panas Biasa gitu kan Dari keluarga juga nggak ada Alhamdulillah Nggak ada Hirwaya Sama sekali Gitu Makanya sayangnya Sebagai ibunya Trauma Trauma banget ya Nyatakan Kanker darah Sampai dikerja Itu sayangnya Cerita ke teman-teman Apakah benar Yang saya Hadap ini Ternyata Ternyata Nggak bisa terima gitu ya Namanya anak sendiri Ibu Pegang dari kecil Sehat-sehat kok Masa sih tiba-tiba Dibilang kanker Iya Saya selama kerja 23 tahun Tidak Pernah izin ya Izin-izin biasa Sakit biasa Tapi kok Tahun 2021 ini Sayangnya mengalami Guncangan Gimana gitu ya Jadi ibu Pada saat yang bersamaan Sudah Harus meninggalkan Pekerjaan Ibu gitu ya Iya Tapi alhamdulillah Dari pihak Perusahaan gitu Mengizinkan saya Sampai saat ini Sudah bu Kerja aja dulu Gitu Ya saya Bisa Sangat Rasakan Gimana maksudnya Ibu Seorang ibu Ya gimana pun Namanya kita Besarkan dari dia Masih bayi Ya ibu ya Harus Apa Ya kita Gak bisa Membayangkan gitu ya Maksudnya Anak kita Jatuh aja Kita yang sakit Iya Apalagi Adik Adik Berjuang bersama ya Ya kak Enjel Semoga aja Gitu Terus Mungkin ibu bisa cerita Bagaimana perjuangan Dari awal Sampai di rumah singgah Kemudian Adik Apa yang udah Adik jalani bersama Dan ibu pengobatannya Untuk anak-anak Kanker Darah Seperti Apa ya Pengobatannya Ya pengobatannya Dari dokter Gitu ya Apa-apa yang Keluhan gitu kan Cepat tanggap Gitu kan Terus makanan-makanan Kenapa aja Gitu kan Yang gak boleh Yang boleh Yang gak boleh Iya Terutama saya banyak Nanya ke Bunda Tri Ketua Yayasan Gitu kan ya Oh ini Jangan Mama Sinta Ini Ini yang boleh Ini yang tidak Gitu Dari beliau Sayangnya dapetin Sama pasien-pasien lain Gitu Iya Kemudian Apakah sempat Adik juga di Kemoterapi Sekarang Oh lagi di Kemoterapi Berapa kali ibu Harus menjalani Kemarin Rapat-rapat Ada yang Seminggu Tiga kali Ada yang Seminggu Dua kali Baru sekarang Ini aja Yang udah Agak mendingan Agak jarang ya Iya Agak jarang Terus Nama kemoterapi ini Bagaimana Bu Kondisi adik Alhamdulillah Semoga aja Gitu Iya Saya juga Setiap saat Setiap Melihat anak saya Mak Selalu berdoa Kalau kepercayaan saya Ya Allah Sembukan anak saya Amin Yang berlalu Udah biarin Yang berlalu Kemarin kan Sempat ada dua Yang dipanggil Sama anak kanker juga Tapi insya Allah Saya punya keyakinan Anak saya bisa Sembuh Bisa melawan Penyakit itu Amin Kita doa sama-sama Kita berjuang ya Bu Sama-sama Kita juga bantu Doakan juga Bu Ibu yang kuat Karena ibu Tonggaknya ya Bu Ada yang Tapi ada yang Iya Makanya saya nyaya Setiap melihat Anak saya Insya Allah Anak saya Sembuh Perjuangan Sayangnya Sama-sama Sama ibu Pasti Kita berdoa Semoga Tuhan Menyembuhkan Amin Dan juga Beri kekuatan Untuk menjalani Semua ini Iya Dan juga semua Buat semua Berita kanker Di luar sana Amin Juga kita Bisa berjuang Sama-sama Iya Terima kasih Kak Angel Atas pujiannya Gitu Iya Oke ibu ya Kalau saya harus Nanya Gak apa Lebih senang Saya Bertukar pikiran Saya juga Menjalannya Lebih dari Semangat Dari Keterpurukan Apakah Cobaan ini Saya sendiri Yang saya alamin Atau lebih Dari Teman-teman Yang dialamin Mereka Gitu Saya juga Awal mulanya Ya Allah Tapa Berat Cobaan ini Bagi saya Antara terima Tidak terima Sayanya Iya Tidak terima dulu Ya ibu Rasa kecewa Marah Kenapa Kenapa Anak saya Iya Kenapa Anak saya Kadang sering minder Saya sama orang lain Gitu kan Yang lainnya Bisa main Bisa sekolah Bisa apa Sedangkan anak saya Keterbatasannya Gitu Terutama di lingkungan Gitu kan Ya takut dicemohin Orang Apa Gitu Gitu Tidak percaya Tapi ibu Kalau ibu dikasih Kondisi Pedik juga Tuhan itu Sebenarnya melihat Malah ibu itu Adalah orang yang Perat Yang lebih Daripada orang lain Bisa menanggung Menjalani Semua ini Yang pasti Juga mendekatkan kita Ke Tuhan Amin Iya Tapi buat Menjalannya Ini Apakah saya mampu Apakah saya bisa Itu Iya Kadang-kadang sering Curhat ke teman-teman Juga di kerja Udah sih Ambil aja ini Penyakit anak saya Saya hanya Udah gak mampu Kata saya Kayak gitu Menjalan Iya Udah gak kuat Kata saya Kayak gitu kan Sayanya Ya kalau dari kecil Dialamin anak saya Penyakit kayak gini kan Kita gak kaget Ini mak Begitu Mendadak Gitu Anak satu-satunya Lagi Iya Satu-satunya Lagi Iya Begitu berat Cobaan sayanya Gitu Hayo Anak kanker Khususnya Kalian mampu Kalian bisa Kayak anak saya Jangan Bantau Lewatin terus Masa-masa kritis Saya yakin Saya mampu Kita melewatin Semua cobaan ini Insya Allah Anak kita Akan sembuh Seperti semula Ayo Semangat 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 kakak Senyum dong Senyum Senyum Semangat Semangat Anak kanker Bisa Bisa Mampu Sembuh